Tim pengendali inflasi daerah TPID Tabalong kembali melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok penting Bapok Ting di Pasar Raya Bauntung Tanju, Rabu 14 Juni 2023. Pemantauan ini dipimpin langsung Ketua TPID Tabalong Hamida Munawara didampingi sejumlah Kepala SKPD terkait dan Tim Satgas Pangan Tabalong. Dalam pemantauan ini TPID Tabalong berfokus pada sejumlah bahan pokok yang biasa mengalami kenaikan harga culang hara yaidul adahas seperti telur, daging ayam, daging sapi, beras, dan minyak. Ketua TPID Tabalong Hamida Munawara mengatakan dari pemantauan ini secara umum ketersediaan dan harga bahan pokok penting cenderung stabil. Dan saat ini TPID Tabalong juga fokus terhadap upaya stabilisasi harga dan stok dengan memperhatikan produksi, distribusi, dan ketersediaan di Tabalong. Alhamdulillah setelah kita survei, kita tanyakan harga, dan rata-rata harga stabilisasi, dan persediaan stok juga tersedia, makanya masih bagus. Kemudian untuk distribusi juga lancar, distribusi seperti itu. Hamida Munawara menambahkan dari pemantauan yang dilakukan TPID Tabalong, sebagian kebutuhan pokok malah mengalami penurunan harga, mulai dari Rp2.000 untuk daging ayam ras, dan Rp2.500 untuk cabai jenis tiung. Gezeli Rahman, TV Tabalong melaporkan.